Setelah pemindahan lokasi plenar rekapitulasi suara tingkat kebupaten Tolikara ke Jayapura ricuh, masa pendukung caleg berupaya menghalangi penyelenggara di Bandara Wamena. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan masa. Masa pendukung caleg nekat menerobos Bandara Wamena untuk menghalangi rombongan KPU Kabupaten Tolikara ke Jayapura untuk menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kebupaten Tolikara. Sambil membawa panah dan parang masa berupaya masuk Bandara Wamena. Aksi tersebut berhasil digagalkan polisi dan TNI dengan melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan warga agar tak masuk ke area Bandara. Ketua KPU Papua Pegunungan menyebut pemindahan pleno ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara dan Polres Tolikara karena masa pendukung caleg yang menghalangi KPU masuk ke lokasi pleno. Saya akan masing-masing partai politik sehingga tahapan untuk rekap hasil tersebut tergantung. Maka melihat kondisi tersebut keamanan dari Kabupaten Tolikara dan Bawaslu mengeluarkan pleno bisa diadakan di Jayapura.